Kemelut di maja pahit jilid 15. Sutejo menepuk bahu kawannya. Sudahlah, Adi Bromo. Tidak ada gunanya lagi meremas hati sendiri. Lebih baik kita sempurnakan sisa-sisa jasmani mbak kayumu dan kau ambilah pusaka itu. Sulastri mengangguk-angguk tidak berani mengeluarkan suara karena sukarlah bagi hati yang seperti ditusuk-tusuk rasanya itu untuk bicara. Akan tetapi pada saat itu, mereka berdua terkejut sekali oleh suara gaduh di sekeliling mereka. Aha, ini mereka. Tangkap. Seru. Sulastri dan Sutejo terkejut bukan main. Kiranya tempat itu telah dikepung oleh belasan orang yang tinggi besar dan kelihatan kuat-kuat, dan di tangan mereka nampak senjata-senjata tajam berkilauan tertimpa cahaya bulan. Dua orang muda itu maklum bahwa orang-orang itu tentu memang telah menanti sejak tadi dan tentu ada hubungannya ke rispusaka kolonadah, maka Sulastri yang sedang dilanda kesedihan melihat jasmani mbak kayunya telah berubah menjadi kerangka yang mengerikan itu, kini meloncat dan mengeluarkan suara. Melengking nyaring, begitu meloncat dia telah menerjang dua orang di depannya yang memegang tombak. Dua orang itu cepat menggerakkan tombaknya, seperti dua orang pemburu menghadapi tuburukan seekor harimau mengamuk. Akan tetapi Sulastri bukanlah seekor harimau bodoh yang hanya mengandalkan kekuatan dan kebuasannya saja. Melihat dua batang tombak itu menyambut dan menusuknya, cepat tubuhnya merendah, merunduk dan ketika dua tangannya menyambar dari bawah dengan kekuatan aji kesaktian khas Tobairowo, terdengar suara krak-krak dan dua batang tombak itu pun patah-patah. Dua orang itu terkejut bukan main, akan tetapi Sulastri tidak memberi kesempatan lebih lanjut kepada mereka itu kaget-kagetan, karena dia sudah melangkah maju dan dua kali tangannya melayang. Plak, plak dua orang itu mengeluh, tubuh mereka terjungkal dan mereka roboh pingsan tak dapat bergerak lagi. Sementara itu, Sutejo sudah diketpung dan mengamuk. Maka di dalam hutan belukar itu, di bawah penerangan yang kadang-kadang gelap oleh halangan awan dari bulan Purnama, terjadilah pertempuran yang hiruk-pikuk karena dua orang muda itu dikeroyok oleh belasan orang yang rata-rata memiliki kepandayan yang tidak rendah. Kalau dua orang pertama tadi dengan amat mudah direbohkan oleh Sulastri, adalah karena mereka berdua terlalu memandang rendah kepada pemuda tampan yang bertubuh kecil itu. Betapapun juga, mereka tidak kuat menahan amukan Sulastri dan Sutejo dan dalam waktu yang tidak berapa lama, enam orang di antara mereka telah roboh oleh tamparan-tamparan Sulastri dan Sutejo. Tiba-tiba Sulastri mendengar Sutejo berseru, adi beromo, awas ada yang menyerbu lubang kuburan. Sulastri cepat menengok dan diamliat berkelebatnya bayangan hitam yang mukanya memakai topeng hitam dan kepalanya yang juga tertutup kedok itu dihias sebuah burung emas. Keparat Sulastri meninggalkan para pengeroyoknya dan langsung dia menerjang bayangan yang sudah membungkut di dekat lubang kuburan jenazah mbak kayunya itu. Bayangan itu meloncat dan memandang Sulastri dengan sepasang metu berkilat di bawah kedoknya, kemudian menangkis. Duk akibatnya, Sulastri terdorong dua langkah akan tetapi orang itu mengeluarkan jerit tertahan dan meloncat ke belakang. Sementara itu para pengeroyok sudah menerjang lagi sehingga terpaksa Sulastri harus membela diri dan kembali dia diketung dan dikeroyok seperti halnya Sutejo dan karena pada saat itu bulan tertutup awan yang agak tebal, maka cuaca menjadi gelap dan dia tidak melihat lagi orang berkedok hitam tadi. Sulastri menjadi marah sekali, sepak terjangnya makin hebat dan sungguhpun dia masih selalu menjaga agar jangan sampai membunuh orang, namun tamparannya kini lebih berat daripada tadi sehingga roboh pula dua orang pengeroyok. Sutejo juga sudah merobohkan beberapa orang. Hal ini membuat sisa para pengeroyok mereka menjadi jerih dan mereka lalu melarikan diri sambil menyeret teman-teman mereka yang pingsan terkena tamparan dua orang muda perkasa itu. Dalam kemarahannya, Sulastri hendak mengejar, akan tetapi Sutejo berkata, tidak perlu mengejar mereka, Adi beromoh. Yang penting kita melihat apakah, ah, celaka, lihatlah, Adi. Sulastri datang berlari ke dekat lubang dan mukanya menjadi pucat ketika melihat bahwa keris pusaka yang tadinya menancap di antara tulang-tulang iga kerangka mbakiyunya itu kini telah lenyap. Keparat. Tentu si topeng hitam tadi seru Sulastri. Aku harus mengejar dan mencarinya dia sudah melompat, akan tetapi Sutejo memanggilnya. Adi beromoh, kembalilah Sulastri kembali dan memandang heran. Dan seorang wanita. Adi, kita tidak tahu kemana dia lari. Akan tetapi, kita telah tahu bahwa yang mencuri pusaka adalah seorang yang memakai kedok hitam. Eh, bagaimana kau tahu, Adi? Ketika menangkis pukulanku tadi, dia terkejut dan menjerit. Lebih baik lagi kalau begitu. Biarlah kita nanti menyelidiki dan mencarinya perlahan-lahan. Kalau sekarang kita berdua pergi, bagaimana dengan jenazah mbakayumu ini? Apakah ditinggal begini saja dan ada kemungkinan akan diganggu orang jahat? Bukankah lebih baik kita menyempurnakan sisa-sisa jenazah mbakayumu ini seperti yang kita rencanakan semula, kemudian baru kita mencari pencuri pusaka itu Sulastri memandang ke arah kerangka mbakayunya, kemudian kepada pemuda itu dan menarik napas panjang. Engkau benar, Kakang Tejo. Hampir saja aku menyianyikan jenazah mbakayu narti. Kemana pun terbangnya pencuri itu, kita tentu akan dapat menangkapnya, mereka lalu mengumpulkan kayu dan daun kering sampai banyak sekali dan ditumpuknya tinggi di pinggir sungai, kemudian dengan hati-hati mereka mengumpulkan dan mengangkuti tulang-tulang Sri Winarti dan meletakkannya di atas tumpukan kayu kering dan daun. Setelah mereka mengheningkan cipta dan melakukan sembahyang dan berdoa, maka dibakarnya lah tumpukan kayu kering itu. Api berkobar tinggi. Nyala api dan asap menyelelimuti tulang-tulang itu. Sulastri berdiri dengan kedua lengan bersedakap, memandang nyala api yang menjilat-jilat, kemudian memandang asap yang membubung tinggi, membayangkan betapa arwah mbakayunya dengan ringan melayang naik menuju ke bulan Purnama yang sudah condong ke barat. Pada keesokan harinya, dua orang muda itu meninggalkan tepi pantai sungai Tambak Beras setelah mereka melarung abu jenazah ke sungai itu, dan mulailah mereka melakukan perjalanan untuk mencari jejak si pencuri pusaka Kolonada. Dan kalau orang tahu akan rahasia pusaka itu, Tentu telah tahu pula akan riwayat Sri Winarti dan tahu pula tempat tinggal mbakayunya. Kakang sudah sembilan tahun aku meninggalkan gedangan, dan karena kita sedang menyelidiki pencuri, sebaiknya kalau aku tidak memperkenalkan diri kepada penduduk gedangan keadaan diriku. Mereka pun tentu telah lupa kepadaku, apalagi karena namaku telah kuubah. Tiba-tiba Sulastri menghentikan kata-katanya karena dia terkejut mendengar mulutnya sendiri membuka rahasianya itu. Akan tetapi sudah terlanjur dan hatinya lega ketika Sutejo berkata, Aku sudah menduga bahwa tidak mungkin namamu Bromatmojo, Adi. Engkau bukan asal dari Gunung Bromo, maka tentu nama itu hanyalah nama Samaran. Sedangkan, namamu sendiri, kalau kau tidak suka memberitahu kepadaku, Aku pun, ah, tentu saja kepadamu aku tidak perlu menyimpan rahasia kata Sulastri yang merasa lega dan gembira bahwa keterlanjuran mulutnya tadi tidak dan belum berlarut-larut. Namaku yang sebenarnya adalah Sulastomo, akan tetapi sebaiknya kalau kakang Tejo tidak mengingat nama itu agar jangan salah panggil dan tetap menyebutku Bromo saja Sulastomo, nama yang bagus. Akan tetapi aku akan tetap menyebutmu Adi Bromo, jangan kak khawatir. Maka berangkatlah dua orang ini memasuki dusun gedangan. Jantung Sulastri berdebar keras. Ternyata dalam waktu sembilan tahun lamanya, sedangkan dia sendiri yang dahulu adalah seorang anak perempuan yang baru berusia sembilan tahun kini telah berubah menjadi seorang gadis dewasa berusia delapan belas tahun, bahkan telah berubah menjadi seorang pemuda adalah dusun itu masih sama saja seperti sembilan tahun yang lalu. Rumah-rumahnya masih sama, hanya lebih butut lagi, tegalan dan kebun-kebun masih sama pula, penuh dengan tanaman jagung dan kacang, dan jalan dusun itu penuh kerikil dan di bagian kiri jalan becek seperti juga sembilan tahun yang lalu. Mereka berjalan-jalan di dalam dusun itu, mencari-cari kalau-kalau ada orang yang mencurigakan, dan Sulastri mengharapkan akan terjadi sesuatu yang akan dapat membawa mereka menuju kepada jejak si pencuri, atau setidaknya jejak orang-orang yang semalam menyerang di Adan Sutejo, karena tentu saja ada hubungan antara orang berkedok dan belasan orang yang menyerang itu. Akan tetapi, tidak terjadi sesuatu. Sulastri mengenal wajah beberapa orang kakek dan nenek yang memandang kepada di Adan Sutejo dengan sikap kagum dan juga hormat. Tentu mereka itu menyangka bahwa di Adan Sutejo adalah dua orang muda bangsawan. Kembali Sulastri merasa terharu dan Membayangkan betapa akan gembiranya kalau tidak ada urusan apa-apa menyangkut dirinya dan diak kembali ke dusun itu sebagai Sulastri dan menjumpai para tetangga-tetangga lama itu. Sulastri mengajak Sutejo lewat di depan rumah gedung lurah gedangan. Ada kenang-kenangan pahit terhadap lurah ini di dalam hatinya. Lurah gedangan itu dauluk pernah memujuk-bujuk Sri Winarti untuk menjadi selirnya, dan hanya karena campur tangan Adipati Ronggolawe diserahkan ke dalam perlindungannya. Nah ini mereka. Akan tetapi baru saja mereka tiba di depan gedung itu, nampak banyak orang berlari keluar dari halaman kelurahan dan berteriak-teriak menghadang dan mengurung mereka berdua. Benar, ini mereka semalam. Bunuh. Tangkap saja mereka. Minggir semua bentakan terakhir ini terdengar berpengaruh sekali dan semua orang yang ribut-ribut itu membuka jalan. Sulastri dan Sutejo mengenal beberapa orang di antara mereka yang semalam mengeroyok mereka di dalam hutan. Giranglah hati Sulastri dan dia bersama Sutejo dengan sikap tenang menanti siapa yang akan muncul, orang yang mengeluarkan bentakan terakhir tadi. Ketika ada tiga orang laki-laki muncul, Sulastri segera mengenal lurah gedangan yang kini sudah tua dan keriput mukanya. Di sampingnya berjalan dua orang laki-laki, yang seorang sudah tua berusia 60 tahun dan yang kedua bertubuh tinggi agak kurus, usianya tentu sudah 40 tahun lebih. Sulastri memandang kepada dua orang ini penuh perhatian. Orang yang tua, yang berjengkut panjang dan yang lengannya memakai gelang akar bahar, tidak dikenalnya. Akan tetapi orang tinggi kurus yang sama sekali tidak dikenalnya itu kini memandang kepada Sutejo dengan penuh perhatian, seolah-olah dia hendak meneliti apakah dia belum mengenal pemuda itu. Sebaliknya, Sutejo memandang laki-laki kurus itu dan dia segera mengenalnya. Laki-laki tinggi kurus itu bukan lain adalah si Kewang Curing, pembantu Panowu Progodik Doyo yang dulu pernah hendak membunuhnya. Ketika Progodik Doyo melakukan perbuatan terkutuk di rumah ibunya, dia disuruh bunuh oleh Panowu itu, dibawa oleh Kewang Curing ini ke hutan untuk dibunuhnya, akan tetapi dia mampu melarikan diri setelah melukai Kewang Curing dengan keris pusaka ayahnya, yaitu keris Nogopusoro yang kini terselip diikat pinggangnya. Hem, kalian ini semua mau apakah? Sulastri bertanya sambil menentang pandang mat celurah gedangan dengan sinar mat mengejek dan memandang rendah. Kisanak, lurah itu berkata, suaranya mengandung suara bujukan yang amat dibenci oleh Sulastri karena dia pun mendengar sendiri ketika daulu lurah ini seringkali membujuk-bujuk mbak kayunya untuk dijadikan selirnya. Kalian berhadapan dengan lurah gedangan dia berhenti sebentar akan tetapi ketika melihat betapa dua orang pemuda itu agaknya tidak terkesan oleh kedudukannya, dia cepat melanjutkan, kami mengemban perintahkan jeng Gusti Bupati Dituban, tentu saja hati Sulastri tertarik sekali karena dia ingin tahu siapa gerangan yang kini menjadi Bupati Dituban, yang kini agaknya menggantikan kedudukan mendiang Adipati Ronggolawe. Maka dia cepat bertanya, kilurah, siapakah seng Bupati Dituban semua orang kelihatan terkejut dan heran, saling pandang karena pertanyaan itu sungguh aneh. Orang dari manakah? Pemuda-pemuda ini maka tidak tahu siapa Bupati Dituban padahal mereka berdua berada di daerah Duban? Hehehe, Andika sungguh lucu, orang muda. Siapa lagi kalau bukan kan jeng Gusti Bupati Progodik Doyoah seruan ini keluar dari mulut Sutejo yang tentu saja merasa terkejut dan juga marah. Orang jahat itu kini malah diangkat menjadi Bupati. Seruan dan perubahan wajah Sutejo itu dianggap oleh lurah gedangan sebagai tanda kaget dan jerih, maka dia mengurut kumisnya dan berkata, Nah, karena itu, orang-orang muda yang bagus lebih baik kalian berdua cepat minta maaf dan kalian serahkan pusaka itu kepada kami. Pusaka Apa maksud Musulastri bertanya heran karena dia menyangka bahwa orang-orang ini yang semalam menyerang dia dan Sutejo tentu bersekongkol dengan pencuri berkedok itu, akan tetapi mengapa kini malah menuntut penyerahan pusaka? Hem, tidak perlu berpura-pura lagi seorang di antara orang-orang tinggi besar yang semalam ikut mengeroyok membentak. Semalam kalian membongkar kuburan dan mengambil pusaka kolonadah. Kini yakinlah Sulastri bahwa pencuri berkedok itu agaknya merupakan pihak ketiga, dan timbul kemarahannya kepada lurah gedangan. Kilurah, dengan hak apakah Handika minta agar kami menyerahkan kolonadah Kilurah mengurut kumisnya? Orang muda, sikapmu sungguh lancang. Tentu saja atas perintahkan Jeng Gusti Bupati Progodik Doyo, tiba-tiba kini keulang curing melangkah ke depan. Dengan mengangkat dadanya si tinggi kurus ini membentak, pandang matanya angkuh sekali, kilurah, kenapa banyak melayani mereka? Hi, kalian orang-orang muda. Tidak perlu banyak cakap, lekas berlutut menyerah dan serahkan kolonadah Sutejo mendahului Sulastri dan dia sudah melangkah ke depan. Kelabang curing, lihat baik-baik, apakah kau sudah lupa kepadaku? Kelabang curing terkejut dan memandang dengan alis berkerut, metu, terbelalak marah. Sejak tadi dia merasa seperti pernah melihat pemuda tinggi tegap yang tampan ini, akan tetapi dia sudah lupa lagi kapan dan dimana. Kini, melihat pemuda itu menyebutkan namanya dan mengajukan pertanyaan seperti itu, dia memandang dengan penuh perhatian dan penyelidikan, mengingat-ingat. Lupakah engkau kepada anak kecil yang sembilan tahun yang lalu hendak kau bunuh? Kalau masih lupa, rabah lambungmu yang pernah merasakan gigitan pusakaku Nogo Pusoro ini dia menepuk geris di pinggangnya. Eh, siapakah handika? Aku merasa pernah mengenalmu, akan tetapi lupa lagi, katanya. Makin terbelalak metuklah bang curing. Tentu saja dia teringat dan seketika matanya menjadi merah, giginya berkerut dan kedua tangannya dikepal. Babo-babo, kiranya engkau bocah setan itu. Engkau putra lembutirta, hem siapa namamu Sutejo benar, namamu Sutejo. Bagus, engkau dicari-cari oleh Gusti Bupati Progodik Doyo, dan aku pun sudah lama mencarimu untuk membalas tusukan kerismu. Dulu aku gagal membunuhmu, akan tetapi sekaranglah saatnya keuang curing sudah membentak keras dan lengannya yang panjang sudah menyambar ke arah Sutejo, cepat dan kuat karena keuang curing termasuk jagohan di tuban. Dahulu pun, kalau orang lain yang tertusuk keris pusaka Nogopusoro, tentu telah tewas. Akan tetapi, ketika dulu ditusuk keris lambungnya oleh Sutejo dalam keadaan tidak menyangka sama sekali, kelabang curing telah dapat mengerahkan kekebalannya sehingga keris itu hanya menusuk ujungnya saja dan karena daya keampuhan pusaka itu maka dia roboh pingsan, akan tetapi tidak sampai tewas. Melihat keuang curing sudah menyerang, kakek berjenggot panjang yang memakai gelang akar bahar itu pun menerjang maju dengan kedua tangan dan membuat gerakan mencengkeram seperti cakar Garuda, menyerang Sulastri. Orang-orang tadi yang sudah mengurung, kini pun membantu dua orang itu maju mengeroyok. HAAI Sutejo cepat mengeluarkan bentakan keras ketika melihat keuang curing maju menyerangnya dan diikuti pula oleh belasan orang. Dengan cepat sekali dia mengelak dari serangan keuang curing dan serbuan orang-orang itu, tubuhnya berkelebat ke kanan kiri dan kakinya menendang roboh dua orang pengeroyok, tangannya menangkis tombak dengan kuat sekali sehingga tombak itu membalik dan merobohkan orang ketiga. Sulastri yang melihat serangan kakek berjenggot panjang itu, maklum bahwa kakek ini ternyata kuat sekali. Gerakannya cepat, aneh mengandung tenaga sakti yang cukup berbahaya. Apalagi di samping kakek itu, masih ada belasan orang lain mengepungnya dan menggerakan bermacam senjata untuk mengeroyoknya. HAAI dia mengeluarkan suara melengking panjang, membuat para pengeroyoknya tergetar dan dengan gerakan tiba-tiba darah perkasa ini meloncat ke atas untuk menghindarkan semua serangan, kemudian dari atas kedua kakinya bergerak menendang dan mengenai kepala dua orang pengeroyok yang menjerit dan roboh tak berkutik lagi, sedangkan kakek yang memakai akar bahar lengannya itu pun cepat menghindar ketika Sulastri melakukan tendangan lagi sebelum tubuhnya meluncur turun. Tendangan itu luput dan kakek itu cepat menggerakkan tangannya untuk menangkap kaki Sulastri. Ihaha Sulastri berseru kaget, tubuhnya membuat gerakan jungkar balik dan dia sudah membalikan tubuhnya, lalu tangannya bergerak menangkis lengan kakek itu. Duh! Ahaha kini kakek itu berseru kaget karena tangkisan pemuda tampan itu membuat tubuhnya tergetar dan terasa panas, sedangkan Sulastri sudah meloncat turun lagi ke atas tanah. Para pengeroyok menerjangnya lagi seperti sekumpulan semut mengeroyok seekor jangkerik. Setan kalian, pengecut-pengecut tukang keroyok Sulastri mengomel dan dia mengamuk, kaki tangannya bergerak dan terpelantinglah empat orang pengeroyok. Melihat kehebatan pemuda tampan ini, para pengeroyok menjadi gentar. Semalampun mereka itu, sebagian dari mereka sudah merasakan kesaktian pemuda ini, maka kini mereka merasa gentar juga. Akan tetapi, kakek yang memakai akar bahar telah maju lagi ketika para pembantunya mundur. Dia mengangkat tangan ke atas menahan gerakan Sulastri sambil berseru, Nanti dulu, orang muda, siapakah namamu? Aku tidak ingin bertanding dengan orang yang tidak mempunyai nama sehingga kalau dia tewas. Aku tidak tahu siapa yang tewas di tanganku. Kakek sombong Sulastri tersenyum mengejek. Engkau lah yang akan mampus dalam pertandingan ini, maka sepatutnya kalau engkau yang memperkenalkan diri terlebih dahulu orang muda, engkau terlalu besar kepala. Ketahuilah bahwa aku adalah Gagaksona, seorang perwira Mojo Pahit yang terkenal. Mungkin, akan tetapi aku tidak mengenalmu, Gagaksona. Dan kalau kau ingin mengetahui siapa calon pembunuhmu, aku adalah Bromat Mojo. Lagak dan kata-kata Sulastri memanaskan telinga Gagaksona. Dia adalah seorang tokoh di Mojo Pahit yang terkenal dikdaya dan dia telah dipercaya sebagai seorang di antara pembantu-pembantu Resi Mahapati yang terkenal sakti itu, dan dia bahkan diserahi tugas untuk mengepalai sepasukan prajurit untuk mencari pusaka kolonadah di daerah Tuban, bekerjasama dengan Bupati Tuban yang juga menjadi kaki tangan Resi Mahapati. Ketika dia mendengar berita bahwa anak buahnya melihat dua orang muda menggali tanah di dekat sungai Tambak Beras, kemudian melihat kerangka manusia di mana terdapat sebatang keris pusaka yang disangka tentu keris pusaka kolonadah, dan betapa anak buahnya itu tidak mampu mengalahkan dua orang muda itu, maka Gagaksona langsung pergi ke tempat itu bersama keulang curing orang kepercayaan Bupati Progodik Deyo. Akan tetapi dua orang muda itu telah pergi dan mereka lalu menghubungi kelurahan gedangan dan kebetulan sekali mereka melihat dua orang muda itu berada di dusun gedangan. Mendengar nama Sulastri yang tidak terkenal, yang menggunakan nama sebuah gunung, Gagaksona dapat menduga bahwa tentu pemuda ini seorang yang baru turun dari gunung, murid seorang pertapa yang sakti, maka dia lalu mencabut senjata yang berkilauan saking tajamnya, sebatang kelewang yang lebar dan tipis. Keluarkan senjatamu, beromat mojo teriaknya sambil menggerakkan kelewangnya sehingga terdengar suara bersuitan tajam mengerikan. Akan tetapi Sulastri tersenyum mengejek. Senjata? Melawan seorang seperti engkau dengan golok penyembelih kerbaumu itu tidak perlu menggunakan senjata, cukup dengan tangan dan kakiku saja. Heet Gagaksona sudah menerjang dengan marah sekali karena kata-kata Sulastri benar-benar amat merendahkan. Keluang atau golok di tangannya itu bergerak cepat, membentuk lingkaran sinar yang bergulung-gulung menyelimuti diri lawannya. Sulastri hanya sikapnya saja sengaja bersombong diri untuk memancing kemarahan lawan, akan tetapi sebenarnya dia amat waspada karena maklum bahwa lawannya ini bukan orang sembelarangan bahkan jauh lebih sakti daripada orang tinggi kurus yang bersama anak buahnya kini mengeroyok Sutejo. Maka begitu golok berkelebat, dia juga cepat mengerahkan aji kesaktiannya, tubuhnya menjadi ringan dan cepat gerakannya berkat aji kesaktian Turonggo Bayu, dan dia pun mengisi kedua tangan dengan aji Hasto Bayroo. Dengan gesit dan terengginas dia mengelak dari setiap sambaran golok dan membalasnya dengan pukulan Hasto Bayroo atau tendangan kaki yang amat cepat. Melihat pukulan yang sampai mengeluarkan suara mencicik itu terkejutlah gagak Sona karena dia pun mengenal pukulan sakti yang tidak kalah berbahayanya dengan segala macam senjata tajam. Maka, dia pun tidak melarang ketika anak buahnya sudah maju pula membantunya dan mengeroyok pemuda tampan bertubuh ramping itu. Pertandingan itu lebih hebat daripada malam tadi di tepi sungai Tambak Beras, karena di situ terdapat keuang curing dan gagak Sona yang memiliki kepandayan tinggi, pula jumlah para pengeroyok bertambah dengan prajurit-prajurit yang kuat dari mojo pahit yang datang bersama dua orang itu. Akan tetapi, sebetulnya kalau dua orang muda itu menghendaki, dengan mudah saja mereka berdua akan dapat merobohkan dan menewaskan semua pengeroyok itu. Akan tetapi baik Sulastri maupun Sutejo sudah menerima gemblengan dari guru masing-masing yang bijaksana, maka merupakan pantanganlah bagi mereka untuk sembarangan saja membunuh orang. Mereka memang merobohkan banyak pengeroyok, akan tetapi tanpa membunuh mereka, paling hebat mereka hanya menderita patah tulang saja. Sutejo telah berhasil merobohkan keuang curing, mematahkan keris lawan ini dan juga mematahkan tulang lengannya. Kemudian dengan gerakan cepat, Sutejo melompat dan sekali sambar saja dia telah dapat membekuk batang leher Kilurah gedangan. Dengan mengempit tubuh Kilurah yang berteriak-teriak minta tolong itu, Sutejo meloncat ke dekat tempat Sulastri bertempur, dengan kakinya merobohkan dua orang dan tangan kanannya menghantam ke arah Gagaksono yang sudah terdesak hebat oleh Sulastri. Gagaksono terkejut, berusaha mengelakakan tetapi karena pada saat itu Sulastri mendesaknya, dia terlambat dan pundaknya kena ditampar oleh Sutejo. Dia berteriak dan terpelanting. Adi Bromo, mari kita pergi, kita boleh mencari keterangan dari lurah ini kata Sutejo sambil melompat jauh. Sulastri juga sudah yakin bahwa bukan orang-orang ini yang mencuri keris Pusaka Kolonadah dan mereka ini jelas tidak ada hubungannya dengan pencuri keris yang berkedok hitam, maka setelah merobohkan empat orang pengeroyok lainnya dengan tendangan-tendangan kakinya, dia pun melompat dan lari mengejar Sutejo. Dua orang muda itu membawa Kilurah gedangan ke sungai Tambak Beras dan Sutejo menjambak rambut kepala lurah itu, memenam-benamkan kepalanya di air sampai Ki. Lurah mengap-mengap dan matanya terbelalak penuh ketakutan. Hayo kau jawab semua pertanyaan kami dengan benar, kalau tidak, ku benamkan kepalamu sampai putus napasmu. Sutejo menghardik. Ki lurah itu mengeluh, menangis dan mengangguk-angguk ketakutan. Pertama, benarkah bahwa semua pengeroyokan itu adalah atas kehendak Bupati Tuban? Ki lurah mengangguk-angguk, Benar, benar, Raden, kami hanya melakukan perintah, pasukan dari Mojo Pahit yang dipimpin oleh Gagak Sona dan pasukan dari Tuban yang dipimpin oleh Kehuang Curing, memang bertugas mencari keris pusaka kolonadah, menaruh penyelidik di mana-mana. Ketika mendengar bahwa Andika berdua menggali tanah di dekat sungai Tambak Beras, mereka lalu berusaha untuk merampas keris pusaka kolonadah, saya, saya tidak turut-turut. Sutejo dan Sulastri saling pandang dan makin yakirlah hati mereka bahwa jelas keris itu tidak berada di tangan para prajurit itu. Pertanyaanku yang kedua, siapakah wanita yang memakai pakaian dan kedo hitam? Mendengar ini, mata Pak Lurah terbelalak dan dia memandang kepada Sutejo dengan heran. Wanita berkedok hitam dia kelihatan ketakutan dan hal ini merangsang hati Sutejo untuk mengetahui lebih banyak. Ya, wanita berpakaian hitam, berkedok hitam, dan di kepalanya ada hiasan seekor burung emas sambung Sulastri. Wajah Pak Lurah itu makin kaget dan dengan suara berbisik dia berkata gagap, Eh, haha, seriti, seriti kencana. Sutejo mengguncang leher baju Pak Lurah dan menghardik, siapa itu seriti kencana? Hayo ceritakan yang jelas. Baik, baik, Pak Lurah mengap-mengap, takut kalau kepalanya dibenamkan lagi dan setelah Sutejo melepaskan cengkeramannya pada leher bajunya, dia melonggarkan leher bajunya, menelan luda beberapa kali, lalu berkata, seriti kencana adalah sekelompok orang-orang penuh rahasia yang selama satu tahun lebih ini mulai muncul di seluruh daerah Tuban. Mereka itu kabarnya terdiri dari wanita-wanita berpakaian hitam, berkedok hitam dan di kepalanya ada hiasan seekor burung seriti dari emas, karena saya sendiri belum pernah melihatnya. Semua orang takut kepada mereka karena mereka sudah membunuh banyak orang, di antaranya banyak pula pejabat-pejabat yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Dan yang mereka bunuh itu juga adalah kaum penjahat yang suka mengacau di daerah Tuban. Oleh karena itu, maka Gusti Bupati seolah-olah melindungi atau membiarkan saja mereka itu bergerak di seluruh daerah Tuban. Dan kami, para pejabat, merasa takut kepada mereka karena kabarnya mereka terdiri dari orang-orang sakti. Kembali Sutejo dan Sulastri bertukar pandang. Di mana sarang mereka? Hayo katakan, di mana sarang seriti kencana Sulastri membentak tidak sabar lagi. Kilurah memandang bodoh. Saya, saya tidak tahu, Raden. Siapakah yang bisa mengetahui di mana sarang mereka? Saya rasa tidak ada yang mengetahuinya, bodoh. Engkau seorang lurah, masa tidak tahu Sulastri menghardik lagi. Saya rasa, eh, karena kan Jeng Gusti Bupati di Tuban seolah-olah melindungi, saya rasa kalau Andika berdua menyelidik dan mencari di Tuban, tentu akan dapat menemukan mereka. Apalagi kabarnya putra-putri kan Jeng Gusti Bupati adalah murid-murid orang sakti, akan tetapi saya tidak tahu benar, harap ampunkan saya. Sutejo dan Sulastri saling mengangguk dan Sutejo berkata lagi, pertanyaanku yang terakhir dan ketiga, Engkau sebagai lurah bawahan Bupati Tuban tentu telah mendengar akan keadaan dan sepak terjang Bupati Progodik Doyo itu. Ceritakan apa yang terjadi dengan keluarga Lembu Tirta di Dusun Kembang Seri sembilan tahun yang lalu. Keluarga Lembu Tirta di Kembang Seri? Ah, Andika maksudkan janda kembang Seri yang cantik itu dan anak-anaknya? Ya, saya ingat, rumah mereka terbakar dan kabarnya, janda yang cantik itu tewas terbakar akan tetapi anak-anaknya lenyap, anak gadisnya diculik oleh Progodik Doyo. Apa yang terjadi dengan gadis itu? Sutejo mendesak, jantungnya berdebar tegang. Akan tetapi kilurah menjeleng kepalanya. Sungguh mati, saya tidak tahu, Raden. Memang saya mendengar tentang peristiwa itu yang terjadi sebelum Seng Adipati Ronggolawe memberontak terhadap Kerajaan Mojopahit. Akan tetapi apa yang terjadi selanjutnya, saya tidak tahu dan juga tidak berani menyelidiki. Siapa yang berani mati hendak menyelidiki urusan pribadi Kanjeng Gusti Bupati Progodik Doyo Sutejo memandang Sulastri dan berkata, Adi Bromo, apa yang akan kita lakukan kepada lurah ini? Dia berkedip. Kita bunuh saja hem, lemparkan ke kedung agar dimakan buaya, kakang, kata Bromat Mojo. Mendengar ucapan dua orang pemuda itu, Pak lurah itu lalu menyembah-nyembah dan menangis minta diampuni. Baik, kami tidak akan membunuhmu. Akan tetapi engkau harus bersumpah untuk menjadi seorang lurah yang baik, jangan sewenang-wenang terhadap rakyat. Mengerti Sutejo membentak. Dan jangan memaksa wanita untuk menjadi selirmu bentak pula Bromat Mojo. Baik, baik, saya bersumpah, memang selama inipun saya telah menjadi seorang lurah yang tidak berani melakukan penyelewengan, apalagi ada nama Seriti Kencana yang selalu akan turun tangan membunuh mereka yang menyeleweng. Saya bersumpah, Raden. Kembali lurah itu menyembah-nyembah, dan ketika ia mengangkat mukanya, dia terbelalak dan bulu tengkuknya meremang karena dua orang muda itu telah lenyap dari depannya. Dengan seluruh tubuh gemeter dan kedua kaki seperti lumpuh rasanya, lurah dusun gedangan itu menyeret tubuhnya kembali ke dusun di mana dia disambut oleh orang-orangnya dan keluarganya dengan girang karena mereka mengira bahwa lurah itu tentu akan dibunuh oleh dua orang muda yang sakti itu. Beberapa hari kemudian, pagi-pagi dua orang pemuda itu telah tiba di luar kota Kabupaten Tuban yang sudah tampak dinding temboknya dari jauh. Mereka berjalan perlahan di sepanjang jalan raya itu, melewati sebuah warung di tepi jalan yang agaknya sepagi itu sudah buka. Kisanak berdua, silahkan mampir tiba-tiba terdengar suara merdu seorang wanita dari warung itu. Kami menjual teh dan kopi panas, daugan, kelapa muda, ketan dan jagung rebus, semua masih hangat menyusul suara kedua yang tidak kalah merdunya. Sutejo dan Bromatmojo menoleh ke arah warung dan mereka melihat ada empat orang wanita muda yang cantik-cantik dan manis-manis di dalam warung itu. Belum ada tamu lain dan empat orang wanita itu memandang ke arah mereka dengan senyum manis dan pandang mati memikat. Kita sarapan, makan pagi, dulu, Kakang Tejo, tidak, kita terus saja jawab Sutejo sambil mengerutkan alisnya. Tapi sejak tadi malam saya belum makan, perut saya lapar sekali, Kakang, kita makan di tempat lain saja. Eh, apa bedanya? Dan aku suka sekali makan jagung rebus. Tapi, perempuan-perempuan itu, mengapa? Mereka cantik-cantik dan manis-manis malah yang ditarik hayo, Kakang Tejo. Hem, perempuan warungan Tejo tangannya oleh Bromatmojo mengomel. Ha, apa bedanya? Mereka juga manusia, dan, hem, cantik manis yang berbaju hijau itu. Huh, kau metu keranjang. Bromatmojo masih tertawa-tawa ketika menarik tangan Sutejo memasuki warung disambut oleh empat orang wanita yang memang benar masih muda-muda dan cantik manis. Usia mereka antara 20 sampai 30 tahun, dan yang berbaju hijau, yang usianya termuda, memang paling manis di antara mereka, kulitnya putih mulus, matanya bening dan mulutnya yang berbibir merah dan indah bentuknya itu selalu tersenyum penuh daya pikat. Silahkan duduk, kisana kata yang berbaju ulu. Eh, Mbak Kayu, apakah engkau tidak melihat bahwa mereka adalah bangsawan muda? Harap maafkan, Raden si baju hijau berkat tamerdu. He he, tidak apa, disebut kisanak atau Raden bagi kami sama saja. Betul tidak, kakang Tejo yang ditanya diam saja, merengut dan duduk dengan muka merah, sama sekali tidak berani menentang empat wajah wanita yang tersenyum manis dan mengelilingi mereka dengan sikap amat ramah itu. Terlalu ramah malah, pikirnya. Tentu wanita-wanita ini bukan wanita baik-baik. Dia mendongkol sekali mengapa Bromat Mojo bersikap demikian bebasnya, seolah-olah pemuda tampan ini sudah biasa bergaul dengan segala macam wanita begituan. Lekas sidangkan jagung rebus hangat dengan sikap gembira sekali Bromat Mojo berkata, Engkau hendak makan apa, kakang? Jagung rebus atau ketan? Dan minumnya apa saja pun boleh, jawab Sutejo sambil memandang kepada dua tangannya yang berada di atas meja di depannya. Bromat Mojo memandang wanita baju hijau yang paling dekat dengannya. Aku minta jagung rebus dan sahabatku ini memesan apa saja pun boleh. Empat orang wanita itu tertawa cekikikan dan wajah Sutejo menjadi makin merah. Dia melirik ke arah Bromat Mojo dengan marah sehingga empat orang wanita itu makin terkekeh geli, sedangkan Bromat Mojo juga tertawa. Pendeknya, hidangkan seadanya di sini, manis, biar sahabatku memilihnya nanti. Dia apa malu sih, maklumlah dia masih perjaka. Think-think, tulen hik-hik empat orang itu terkekeh genit dan si baju hijau yang kelihatan memandang kepada Bromat Mojo dengan sinar metu kagum dan bersinar-sinar itu bertanya, suaranya halus merdu dan jelas kemanja-manjaan, lalu minuman apakah yang harus saya hidangkan untuk paduka, Raden? Bromat Mojo memandang dan tersenyum. Kau sungguh cantik manis, Nimas. Aku minta minuman air dawegan saja, kini Sutejo yang sejak tadi diam saja dan membiarkan dirinya dijadikan gandaan sahabatnya, melihat kesempatan untuk membalas. Sepagi ini minum air dawegan, sungguh orang aneh sekali kau. Apa saja pun. Kau mau minum apa, Kakang? Akan tetapi dengan tangkasnya Bromat Mojo menangkis. Eh, apa kau tidak tahu, Kakang Tejo? Air dawegan di pagi hari menambah kekuatan dan kejantanan. Betul tidak? Manis dia menoleh pada empat orang wanita itu dan mereka pun terkekeh, membuat Sutejo menjadi makin malu dan tidak berani lagi bicara. Nah, sediakan minuman apa saja pun boleh kata Bromat Mojo memancing gelap ketawa empat orang wanita itu. Makanan dan minuman dihidangkan dan tanpa setahu Sutejo, ketika minum air dawegan, Bromat Mojo melempar sebutir benda kecil seperti kacang ke mulutnya dan menelannya bersama air kelapa itu. Mereka lalu makan minum dilayani oleh empat orang wanita itu yang selain ramah juga genit dan manja. Sutejo makan dan minum dengan sikap sungkan dan gugup, berbeda dengan Bromat Mojo yang kelihatan gembira sekali, makan jagung sampai habis tiga buah dan makan ketan sebungkus. Sutejo dengan diam tanpa banyak cakap makan ketan hitam dan minum segelas air teh. Tak lama kemudian, Sutejo mengerutkan alisnya dan berkata, Adi Bromo, aku merasa pening dan mengantuk. Kalau Andika lelah, Raden, mari silahkan tidur di dalam. Kami mempunyai sebuah kamar untuk Andika mengasoh, kata si baju ungu kepada Sutejo. Tentu saja Sutejo menggelengkan kepalanya dengan keras. Kakang, kalau kau pening dan mengantuk, apa salahnya kau mengasoh sebentar? Biar aku menanti di sini, tidak. Aku, ah, Sutejo kelihatan terkejut karena rasa kantuk dan pening itu makin menghebat menyerang kepalanya. Mari, mari Raden, kata wanita baju ungu dan dia sudah menghampiri Sutejo hendak memegang lengan pemuda itu. Sutejo terkejut, tidak mau membiarkan dirinya dipegang, maka dalam keadaan pening dia mendorong. Akan tetapi dengan sedikit gerakan saja wanita baju ungu itu dapat mengelak. Hal ini kelihatan jelas oleh Bromo Mojo yang juga sudah bangkit berdiri. Mari aku yang mengantarmu, Kakang, katanya sambil menggandeng tangan Sutejo. Di mana kamarnya, Nimas yang manis? Tolong kau antarkan, katanya kepada gadis baju hijau tadi. Mari, Raden. Kesini, kata si baju hijau dengan manis dan dia mendahului jalan dengan langkah yang membuat buah pinggulnya menari-nari. Bromo Mojo melihat Sutejo terhuyung. Ayah dia berseru kaget dan dia pun terhuyung. Hik-hik, mari ku bantu, Raden si baju hijau cepat membalik dan memegang lengannya agar pemuda tampan ini tidak sampai jatuh. Yang berbaju ungu juga sudah memegang lengan kiri Sutejo dan kini pemuda itu tidak menolak karena dia seperti orang tidur saja, berjalan terhuyung dan membiarkan dirinya dipapah sambil memejamkan matanya. Bromo Mojo juga sama keadaannya dengan Sutejo. Ketika mereka dipapah sampai ke dalam kamar di mana terdapat sebuah pembaringan kayu yang lebar, kedua orang muda itu didorong ke atas pembaringan dan sebentar saja mereka tak bergerak lagi, rebah miring dan tidak ingat apa-apa lagi. Empat orang gadis cantik itu memasuki kamar sambil terkekeh girang. Bagus! Mereka dengan mudah dapat kita tundukkan kata si baju hijau dengan suara garang dan tegas, jauh bedanya dengan tadi ketika merayu Bromo Mojo. Mbak Kayu Ambar dan Tarni, kalian pergilah melapor kepada Den Bagus dan Den Roro, katakan bahwa mereka telah ditangkap dan kita menanti keputusan mereka. Baik, ayu, kata si baju merah dan baju biru. Mereka cepat meninggalkan tempat itu, pergi ke belakang dan tak lama kemudian terdengar bunyi derap kaki kuda yang dibalapkan. Sempaka, kau pergi cepat menutup warung itu agar jangan sampai ada tamu mengganggu. Baik, ayu, dan gadis baju ungu segera pergi ke depan, menutupkan warung, kemudian kembali lagi ke dalam kamar. Dia tertawa ketika melihat wanita baju hijau itu menggunakan tangan membelai pipi dan dagu Bromo Mojo. Ah, kau agaknya tergila-gila kepada yang satu itu, ayu. Ayu atau si baju hijau itu, menarik napas panjang. Siapa yang tidak tergila-gila kepada pemuda sehebat ini? Sempaka, agaknya akan bahagia hidupku kalau aku akan dapat menjadi istri pemuda ini, Heem, tapi dia adalah tawanan kita, ayu. Kita harus menanti keputusan Den Roro atau Den Bagus, tentu saja. Akan tetapi mudah-mudahan mereka ini, atau setidaknya pemuda ini, jangan sampai dibunuh. Sayang, engkau tahu, kita mana bisa tidak mentaati perintah mereka? Ayu, kita harus cepat mengenakan pakaian kita sebelum Den Roro atau Den Bagus datang. Dan dua orang ini harus cepat dibelenggu. Mereka ini tentu memiliki kepandayan tinggi, berbahaya kalau tidak diringkus ketika mereka nanti sadar kembali, engkau benar, cempaka. Dua orang gadis itu lalu menanggalkan baju dan kain, lalu mengenakan pakaian serba hitam, bahkan muka dan kepala mereka tertutup kain hitam dan di kepala mereka terdapat hiasan seekor burung emas. Setelah kini mengenakan pakaian aneh itu, gerakan mereka terlihat tangkas sekali ketika mereka mengambil dua helai tali untuk membelenggu kaki tangan Sutejo dan Bromat Mojo. Dengan cekatan, gadis baju ungu yang kini telah menjadi seorang berpakaian hitam dan bertopeng hitam pula, membelenggu kedua kaki dan tangan Sutejo dan tentu saja pemuda yang sedang tidur atau pingsan itu tidak bergerak sama sekali. Sedangkan baju gadis si Jau yang tadi bersikap mesra terhadap Bromat Mojo, menghampiri pemuda tampan itu sambil membawa sehelai tali besar. Pada saat itu, Bromat Mojo meloncat turun dan menggunakan lengan kirinya merangkul dan memuntir leher gadis baju hijau. Cempaka, tolong gadis bernama Ayu yang kini juga sudah menjadi seorang berpakaian dan bertopeng hitam itu menjerit. Cempaka melepaskan Sutejo yang telah terbelenggu, lalu dengan tangkasnya dia menerjang ke arah Bromat Mojo untuk menolong kawannya. Akan tetapi kaki Bromat Mojo menendang. Buk, ah cempaka terpental dan terbanting roboh. Akan tetapi dia sudah meloncat lagi dan kini tangan kanannya memegang sebatang pisau mengkilap yang amat runcing. Bromat Mojo berdiri dengan tenang, lengan kirinya masih mengempit leher Ayu sambil memegang pergelangan tangan kanan gadis itu yang tadi dipuntirnya ke belakang sehingga Ayu tidak mampu berkutik. Dengan sinar metu, tajam. Bromat Mojo memandang ke arah cempaka yang telah memegang pisau belati itu. Hai iit cempaka menerjang dan pisau belati di tangannya menghunjam ke arah Bromat Mojo, namun dengan tenang pemuda ini menggerakkan tangan kanannya, menampar ke arah pergelangan lengan dan kakinya juga meluncur lagi ke depan. Plak, duk untuk kedua kalinya tubuh cempaka terlempar dan pisaunya terlepas dari pegangan karena lengannya terasa lumpuh terkena tamparan tangan Bromat Mojo tadi. Dia terkejut bukan main, nanar sejenak, lalu merangkak bangun, memandang penuh keraguan, lari keluar dari pintu belakang dan tak lama kemudian terdengar pula derap kaki kuda meninggalkan tempat itu. Nah, semua temanmu telah pergi, tinggal engkau sendiri. Sekarang, kau beri obat penawar kepada sahabatku itu kata Bromat Mojo sambil melepaskan wanita itu. Hei, tiba-tiba wanita yang berpakaian hitam dan bertopeng hitam itu menyerangnya. Gerakannya gesit sekali, jauh lebih gesit daripada gerakan wanita yang menyerang dengan pisau tadi. Pantas saja wanita termuda ini menjadi pemimpin antara empat orang tadi, kiranya dia memang memiliki kelebihan, bukan saja paling muda dan paling cantik, akan tetapi melihat gerakannya juga memiliki kepandayan paling tinggi. Akan tetapi tentu saja dia bukanlah lawan Bromat Mojo yang dapat menangkis dengan cepat dan sekaligus menampar dengan tangan kirinya, mengenai pundak wanita itu. Plak! Aduh wanita itu menjerit, akan tetapi begitu terhuyung dia sudah meloncat lagi, gerakannya seperti burung seriti yang amat lincah, menerjang dengan kedua tangan mengirim pukulan keras. Terima kasih telah menonton!